Polisi menangkap seorang penjual petasan di Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur saat menunggu pembeli Rabu Malam. Penangkapan berlangsung dramatis karena pelaku sempat kabur dan berusaha membuang rang bukti. Dara berikut ini adalah situasi saat tim unit reskrim posek Jenggawah, Jember menangkap penjual petasan di pinggir jalan Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Rabu Malam. Polisi sempat mengejar sebelum menghentikan tersangka di pinggir jalan dengan menghadang sepeda motor tersangka. Tersangka bernama Salim, warga Desa Cangkri, Kecamatan Jenggawah, Jember, sempat mengelak dan berupaya membuang berlang bukti. Namun setelah petugas menemukan kantong plastik berisi petasan, pelaku tak berkutik dan mengaku hendak bertemu dengan pembeli. Bersama ratusan barang bukti petasan berukuran 7 cm hingga 25 cm, pelaku dibawa ke Maposek, Jenggawah. Untuk sementara, pasal yang kita kenakan adalah pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. Untuk barang bukti yang berhasil kita cita, 5 meter petasan berdiameter kurang lebih 2 dengan panjang 10 cm, itu panjangnya sekitar 5 meter, jadi satu rangkaian, jadi satu rentengan.